Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama kembali ya di mata pelajaran perangkarya Ananda hari ini kita akan belajar pengolahan produk pangan buah segar Nah bagaimana? Apakah Ananda sudah siap? Jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam belajar dan siapkan alat tulisnya catat hal-hal penting yang saya sampaikan dan selamat belajar Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan Anda mampu menjelaskan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman memaparkan tentang penyajian dan kemasan yang menarik untuk hasil olahan buah segar memberikan contoh produk pangan buah segar Nah sebelumnya mari sama-sama kita simak firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin dan janglah kamu berlebih-lebihan sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Quran Surah Al-An'am ayat 141 jadi ananda seperti yang sudah ustajah jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang macam-macam buah segar yang dapat kita olah menjadi bahan pangan Allah telah menciptakan segala macam buah-buahan tersebut Allah juga menciptakan sebagai bentuk kekuasaannya dan kita wajib bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan serta kita harus berbagi kepada orang lain jadi jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan buah-buahan tersebut ingat orang lain dan ketika kita diberikan kelebihan untuk merasakan berbagai macam buah-buahan itu kita wajib bersyukur dan salah satu bentuk bersyukur adalah dengan berbagi kepada orang lain nah sekarang kita akan belajar tahapan pengolahan produk pangan dari bahan buah segar secara umum tahapan pengolahan itu terbagi menjadi empat diawali dengan perencanaan kemudian pelaksanaan pembuatannya lalu kita sajikan serta kita evaluasi yang pertama kita akan membahas tentang perencanaan perencanaan disini meliputi beberapa tahapan lagi yang pertama adalah kita mengidentifikasi kebutuhan nah misalnya kita ingin menyiapkan suatu makanan yang dapat menyegarkan tubuh yang mudah membuatnya dan cepat pembuatannya berarti kita mengidentifikasi dulu kebutuhan kita apa apakah kita ingin minuman apakah kita ingin makanan kemudian ide atau gagasan nah setelah kita tahu kebutuhan kita maka akan muncul ide atau gagasan kira-kira apa yang ingin kita buat nah itu masuk dalam tahapan perencanaan ya setelah kita sudah tahu kita sudah punya idenya lalu kita laksanakan proses pelaksanaan pertama adalah kita melakukan yang namanya persiapan persiapan disini meliputi kita membeli bahan-bahan ya sesuai dengan gagasan atau rencana kita tadi kita beli buah-buahannya kemudian peralatan yang digunakannya ini juga disiapkan kemudian setelah itu kita persiapkan bahan-bahannya oke lalu masuk ke proses pembuatan misalnya kita ingin membuat suatu produk minuman ya maka proses pembuatannya itu bisa dengan di blender atau dipotong kecil-kecil saja dicampur dengan susu ataupun yang lainnya pada saat kita membuatnya tergantung dari apa yang ingin kita buat atau rencana awal kita tadi nah jadi itu adalah perencanaan dan pelaksanaan kemudian tahapan yang ketiga adalah menyajikan penyajian atau pengemasan ini sangat penting ya ketika kita membuat produk apalagi produk yang akan kita komersilkan atau yang akan kita jual nah jadi pada pengolahan ini setelah kita membuat bahan pangan yang berasal dari buah segar tadi dengan perencanaan yang matang proses pembuatannya juga bagus jangan lupa untuk melakukan penyajian yang menarik dibuat semenarik mungkin artinya kita akan membuat penyajian yang ketika orang melihat orang langsung ingin mencoba atau kita sudah menunjukkan bahwa produk yang kita buat itu enak nah walaupun hanya dari melihatan atau pengamatan mata saja jadi penting sekali ya penyajian buat semenarik yang bikin kemudian jangan lupa efektif dan efisien dalam penggunaannya karena kalau kita membuat kemasan atau kita menggunakan kemasan yang menarik tapi tidak efektif efisien tidak mudah digunakan pada saat kita ingin mengkonsumsi bahan pangan tadi maka itu juga sia-sia jadi buatlah kemasan yang menarik dan mudah digunakan tidak menyusahkan ketika kita ingin mengkonsumsi atau mencicipi bahan pangan tadi itu ya yang harus diperhatikan pada penyajian atau pengemasan kemudian lakukan evaluasi di akhir pembuatan kita harus melakukan yang namanya evaluasi evaluasi ini dapat kita lakukan dengan cara kita cicipi terlebih dahulu masakan atau produk yang kita buat tadi kita coba kita rasakan kita catat kekurangannya sebagai masukan untuk kita membuat di kesempatan selanjutnya kemudian setelah itu kita evaluasi setelah kita catat kekurangannya kita evaluasi kira-kira apa yang akan kita perbaiki misalnya rasanya kurang manis berarti nanti di kesempatan selanjutnya kita akan menambah gulanya misalnya atau pemanisnya jadi seperti itu dicatat dan kita lakukan yang namanya evaluasi atau rencana perbaikan supaya nanti ketika kita membuat lagi rasanya itu jauh lebih enak produknya jauh lebih bagus oke nah disini ada beberapa contoh kemasan yang akan ustajah berikan ya contoh-contohnya masih banyak sebenarnya kemasan minuman dan makanan dari bahan pangan buah segar yang bisa kita gunakan nah ini ya tergantung dari kebutuhan sebenarnya kalaupun kita hanya menggunakan gelas biasa untuk penyajian itu tidak masalah yang penting kita bisa membuat bagaimana komposisi warna dari produk pangan yang kita buat tadi menarik bagus cantik kemudian gelasnya juga kita bisa beri tambahan hiasan jadi tergantung bagaimana kreatifitas kita ya untuk menyajikan makanan tersebut oke sekarang kita kembali lagi pada dalil Quran surah al-an'am ayat 141 apapun yang kita konsumsi itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dia yang menjadikan kebun-kubun bermacam-macam tanam-tanaman buah-buahan yang bentuknya mirip warnanya mirip tapi mempunyai rasa yang berbeda-beda Masya Allah Allah itu maha besar sekali ya Ananda jadi jangan lupa ketika kita mengkonsumsi buah-buahan tersebut selalu ingat dengan penciptanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala nah terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa ya untuk selalu menekankan jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak memiliki orang yang berlebih-lebihan sekarang mari kita tarik kesimpulan dari pelajaran hari ini yang pertama tahapan pembuatan produk hasil olahan meliputi empat tahapan tadi ya perencanaan pelaksanaan atau pembuatan penyajian atau kemasan dan evaluasi semua tahapan pengolahan harus diperhatikan dan dikerjakan sebaik mungkin penyajian merupakan bagian dari pengolahan produk yang juga penting sehingga bentuk kemasan harus diperhatikan nah ananda soleh-solehah demikianlah materi yang Ustazia sampaikan tentang pengolahan produk pangan buah segar semoga materi yang Ustazia sampaikan ini bermanfaat dan jangan lupa ya ananda untuk terus belajar membantu ayah dan bunda di rumah serta melaksanakan ibadah-ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati